Intro A9 Banjir Tawaran Guide Boomer Anyar A9 mendapatkan banyak tawaran daftar striker seiring target manajemen Rossoneri mencarikan pelapis bagi Olivier Giroud Skenari awal ingin mendatangkan bomber bertipikal target man dengan tujuan bisa mengantisipasi jika sewaktu-waktu Platy Stefano Pioli tak bisa memainkan Olivier Giroud A9 sejatinya sudah mendatangkan Noah Okafor pada bursa transfer musim panas ini Hanya saja Noah Okafor bukanlah tipikal striker nomor 9 seperti halnya Giroud Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan kecepatan untuk membombardir pertahanan lawan Sejatinya A9 masih memiliki dua nama striker bertipikal target man yakni Lorenzo Colombo dan Divock Origi Hanya saja keduanya tak masuk skema permainan Stefano Pioli Origi yang masuk list daftar jual klub Kini diminati tim-tim Liga Inggris seperti West Ham United dan Seville United Ada pun Colombo diproyeksikan untuk dipinjamkan ke sesama tim Liga Italia Kondisi ini memicu gerak cepat manajemen AC9 untuk mendatangkan striker baru sebelum bursa transfer pemain ditutup per 1 September mendatang Jika terrealisasi maka kedatangan striker anyar ini menjadi rekrutan ke 10 AC9 Pemain terbaru yang sukses didaratkan ke San Siro yalah Marco Pellegrino yang dipinjam dari klub Argentina Platense Dia diproyeksikan menjadi tulang punggung lini pertahanan Lantas siapa saja striker yang disodorkan ke AC9 Dirangkum dari Sempre Milan Ada 4 bomber yang ada di meja manajemen untuk dievaluasi Namun kabarnya dari keempat nama itu tidak ada satupun yang berhasil menarik minat tim sekota Inter Milan ini Yang pertama ada Moisken Moisken menjadi nama paling beken yang ditawarkan ke AC9 Fair forma Moisken bersama Juventus tak bisa dibilang memuaskan Mantan pemain PSG ini hanya mengemas 8 gol dari 40 pertandingan di semua kompetisi Pun di bawah arahan Max Allegri Kane hanya menjadi ban serap dari Dusan Vlahovic Oleh karena itu sang striker ditawarkan ke AC9 Melihat track record tak memuaskan menjadi alasan utama Mengapa AC9 menutup pintu rapat untuk mendatangkan bomber berusia 23 tahun ini Yang kedua Luka Jovic Luka Jovic mirip dengan apa yang terjadi dengan Moisken Luka Jovic gagal bersinar setelah dipindang secara gratis dari Real Madrid Pada jendela transfer musim panas lalu Sayang bersama klub kota Florence Mantan bomber Entra Frankfurt ini tak bisa menemukan bentuk permainan terbaik Tercatat musim lalu Luka Jovic membukukan 13 gol dari 51 pertandingan Angka yang dibilang minim bagi seorang pemain yang bertugas sebagai tukang gedor pertahanan lawan AC9 tak ingin mendatangkan Luka Jovic yang disebut memiliki masalah adaptasi dengan kultur sepak bola Italia Sebagai informasi Jovic merupakan pesakitan di Real Madrid Dia gagal memenuhi ekspektasi sejak berlabuh di Santiago Bernabu sebelum akhirnya terdampar di Serie A Yang ketiga ada Sardar Azmaun Pemain asal Iran Sardar Azmaun ditawarkan juga untuk direkrut Rossonelli Musim lalu bersama Leverkusen striker berusia 28 tahun ini hanya mengemas 4 gol dari 33 pertandingan Salah satu alasan utama Milan mengapa menolak transfer Sardar Azmaun Ialah riwayat cedera sang pemain Dia dilabeli sebagai pemain berkaki kaca karena kerap kali dilanda cedera Yang keempat ada Andrea Petagna Andrea Petagna menjadi nama terakhir yang masuk dalam tawaran direkrut AC9 Bagi publik San Siro dan Milanisti, Andrea Petagna bukanlah nama asing Dia pernah mengenakan jersey merah hitam khas Rossoneri pada musim 2011 hingga 2016 Di sisi lain Petagna merupakan produk Akademi AC9 Sayangnya dia gagal memenuhi ekspektasi klub hingga kini bermain bagi AC Monza Musim lalu pemain berpaspor Italia tersebut mengemas 5 gol dalam 32 pertandingan Sementara itu Marco Pellegrino sah menjadi pemain AC9 Setelah Yunus Musa, AC9 kini resmi merekrut pemain anyar yang ke-9 yaitu Marco Pellegrino Dari Atletico Platense di Bursa Transfer Marco Pellegrino telah menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan Rossoneri pada hari Selasa 22 Agustus kemarin Dalam kontraknya, Marco Pellegrino dikontrak secara permanen oleh AC9 Lantas, berapakah bayaran Marco Pellegrino di klub barunya AC9? Setelah meminjamkan Matteo Gabia ke Villarreal AC9 ingin menambah satu back tengah lagi ke dalam squad Stefano Pioli Dimana pada hari ini, AC9 telah menyelesaikan kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun asal Argentina itu Pemain itu tak lain adalah Marco Pellegrino Setiap musimnya, back asal Argentina itu akan dibayar AC9 senilai 3,5 juta euro Ditambah 2 juta euro untuk bonus Sementara Irosoneri juga akan memberi platense 10% dari keuntungan transfer di masa depan Permintaan platense pada awalnya lebih tinggi Namun Furlani berhasil menurunkan biaya tersebut Milan dengan senang hati mengumumkan perekrutan Marco Pellegrino Dengan status permanen dari klub Atletico Platense Pemain bertahan asal Argentina ini telah menandatangani kotrak dengan klub hingga 30 Juni 2028 Lahir di Buenos Aires, Argentina Pada 18 Juli 2002, Marco berkembang di tim muda platense Dimana ia melakukan debut di tim utama pada 23 Maret 2023 Dan mencetak satu gol dalam 17 penampilannya Marco Pellegrino akan mengenakan kostum bernumor punggung 31 Dan dia merupakan rekrutan musim panas yang ke-9 Pellegrino memiliki paspor Italia sehingga ia tidak masuk dalam hitungan sebagai pemain non-Uni Eropa Hal ini berarti AC9 masih memiliki satu slot yang harus diisi Hingga bursa transfer ditutup pada 1 September 2023 Sementara itu Marcel tertarik pinjam Alexis Salismaker Media Perancis melaporkan tim Ligue 1 Olympic Marcel Tertarik untuk merekrut pemain sayap Milan Alexis Salismakers Alexis Salismakers berperuang dibawa ke Marcel sebelum penutupan jendela transfer musim panas 2023 akhir bulan ini Menurut laporan terbaru Marcel terbuka untuk mendatakan Alexis Salismakers dengan status pinjaman Tambah opsi membeli di kemudian hari Pemain berusia 24 tahun itu masuk dalam sekelompok kecil pemain AC9 Yang dianggap tidak masuk dalam rencana Stefano Pioli untuk musim mendatang Bersama para pemain seperti Matia Caldara, Fode Balotore, dan Divock Origi Salismaker tidak masuk dalam squad untuk pertandingan pertama Rossoneri Ketika melawan bolonya pada Senin malam Pemain Belgia yang memiliki 11 caps untuk negaranya ini Juga mendapat 3 penampilan sebagai pemain pengganti Alexis Salismaker telah membuat 111 penampilan di seri A Berkontribusi dengan 6 gol di Liga Dan kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026 Sementara itu menurut Tiago Mota AC9 dibangun untuk memenangkan Scudetto Pelatih bolonya Tiago Mota menyebut AC9 dibangun untuk memenangkan Scudetto Menurutnya AC9 adalah tim yang berbeda dengan timnya Dan dirancang untuk memenangkan gelar juara Liga Italia pada musim ini Mota memuji Milan yang dipenuhi pemain berkualitas Dan mengaku sulit mengejar ketertinggalan setelah kebobolan 2 gol dalam 20 menit Mota kemudian menyoroti pemainnya Joshua Zirkzi Yang tampil atraktif melawan AC9 dan menjanjikan penampilan yang berbeda saat melancu Ventus nanti Tiago Mota memuji langkah AC9 di bursa transfer dan mengatakan Rossoneri sudah memperkuat timnya dengan sangat baik